Selamat datang kembali di channel Dino Gadget, hari ini kita akan membandingkan X flagship melawan mid-range terbaru Untuk edisi kali ini kita menggunakan iPhone XR dan diversuskan dengan Infinix Note 40 Pro 5G Kedua smartphone ini memiliki kemiripan harga ya Jadi nanti di akhir videonya saya akan kasih tau, mending beli X flagship atau mid-range yang baru aja Yuk kita mulai videonya Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita tidak akan menyebutkan di video ini spek di atas kertas Tapi lebih kepada preferensi ataupun personal experience yang saya rasakan setelah menggunakan kedua HP ini Pertama kita akan bahas harga dan paket pembeliannya Jelas untuk harga dan paket pembelian ini meskipun keduanya rentan harganya mirip-mirip Ya dari segi storage-nya jelas lebih lega ya di Infinix Note 40 Pro 5G Kemudian dari segi kondisi HP-nya juga lebih baru dan fresh Bahkan dari paket pembeliannya juga lebih lengkap di Infinix Note 40 Pro 5G Kalau kalian pengen membeli X flagship di rentan harga 3 jutaan seperti iPhone XR ini Kalian perlu memaksur dulu apakah smartphone-nya itu kondisinya bagus Kemudian dari segi perimean atau sinyalnya apakah aman, terdaftar di biaya juga atau tidak Dan yang selanjutnya adalah dari storage-nya Di rentan harga segini ya maksimal itu ada di 64GB Bahkan kalau kalian untung ada di 128GB Jadi dari harga, paket pembelian, dan kondisi jelas Android di 3 jutaan menang di sini Tapi kalau kalian nggak masalah soal hal itu Ya kita akan lanjut dari sektor DC-nya Buat DC-nya sendiri, keduanya memiliki karakter yang berbeda Dimana secara desain iPhone ini masih cukup relevan meskipun kameranya satu Sedangkan di Infinix Note 40 Pro 5G itu bahannya lebih nggak licin ya Karena finishing-nya vegan leather gitu Jadi nge-grip-nya lebih oke Bahkan di Infinix Note 40 Pro 5G itu nggak hanya curve Layarnya melengkul, terasa lebih tipis smartphone-nya Tapi juga ada RGB di bagian belakangnya Di sisi lain iPhone XR itu memiliki build material yang lebih kokoh Karena framenya terbuat dari aluminium Ketimbang Infinix Note 40 Pro 5G masih plastik framenya Dan satu lagi secara diagonal ya lebih bongsor di Infinix Note 40 Pro 5G ya Ketimbang iPhone XR itu agak sedikit lebih ringkas Kemudian untuk fitur-fiturnya kita bahas kesamanya dulu Keduanya sama-sama sudah mendukung wireless charging Tapi surprisingly lebih cepat wireless charging-nya di Infinix Note 40 Pro 5G ya Sudah mendukung 20W Kemudian di dalam paket pembeliannya pun itu sudah ada ter-input maxi wireless charging Kemudian keduanya juga sama-sama mendukung stereo speaker Tapi untuk stereo speaker ini saya lebih condong suara yang lebih bulat di iPhone XR Kemudian kesamaan selanjutnya yaitu keduanya sama-sama mendukung NFC dan IP rating Tapi lagi-lagi IP rating di flagship itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan IP rating di kelas mid-range Cuma ada hal yang kurang ya di iPhone XR tapi ada di Infinix Note 40 Pro 5G Yang pertama dia sudah mendukung AR Blaster ya di iPhone XR jelas gak ada di sini Kemudian yang selanjutnya dia juga sudah mendukung konektivitas 5G Jadi untuk fitur-fiturnya ternyata mid-range khususnya untuk Infinix ini ya cukup bisa melebihi si iPhone XR sih Meskipun speaker dan IP ratingnya itu gak terlalu kepakai ya terutama IP rating Bahkan brand baru sekalipun kalau dia kemasukan air garansinya itu tidak bisa meng-cover kerusakan yang diakibatkan oleh kemasukan air Jadi untuk fitur-fiturnya hands down saya lebih memilih si Infinix Note 40 Pro 5G Buat layarnya kita fair-fairan aja ini easy win untuk Infinix Note 40 Pro 5G ya Dari segi kemewahannya dia menggunakan layar lengkung, kemudian bezelnya lebih tipis, panelnya juga menggunakan AMOLED, refresh rate-nya 120Hz Bahkan dari segi biometriknya dia sudah support in display fingerprint Meskipun kalau kita bandingkan side by side, kualitas IPS di XR itu sebenarnya untuk nonton ya sama-sama enaknya ya Cuman lebih imersif aja dengan bezel tipis di Infinix Note 40 Pro 5G Tapi kan memang gak semua orang suka layar melengkung Vi bersahabat layar datar di XRC untuk temperate glass, kemudian untuk bermain game secara responsivitas saya lebih suka di iPhone XR Buat performanya, secara spesifikasi kalian bisa melihat sendiri keterangannya A12 Bionic yang notabene X-Flexive itu menurut kami masih cukup powerful ketimbang Dimensity 7020 yang ada di Infinix Note 40 Pro 5G Buat tes benchmarknya, ini saya coba Geekbench 6 Ternyata raw performance di iPhone XR masih lebih unggul ya ketimbang Dimensity 7020 Meskipun untuk kelasan mid-range, ini sudah cukup lumayan ya Infinix Note 40 Pro 5G Buat seri-seri seperti multitasking, 70% sampai 80% memang proses loadingnya agak lebih gercep di iPhone XR Meskipun di beberapa aplikasi, Infinix kadang juga lebih cepat Tapi untuk skenario multitasking ini, sepertinya gak ada perbedaan yang cukup signifikan Yang cukup berasa adalah ketika saya bermain game, terutama untuk game-game ringan seperti AOV atau MLBB Ternyata stabilisasi performanya masih lebih unggul di iPhone XR ya ketimbang si Infinix Note 40 Pro 5G Walaupun secara settingan grafiknya, MLBB-nya si Infinix Note 40 Pro 5G kan dia bisa ultra-ultra dan sudah support layarnya 120Hz ya Jadi bisa berpotensi FPS-nya lebih tinggi Cuma pada saat rame, FPS di Infinix Note 40 Pro 5G itu agak fluktuatif Jadi stabilisasi performanya itu lebih bagus di iPhone XR Bahkan untuk game AOV, settingan grafiknya itu lebih tinggi bukaannya di iPhone XR Jadi untuk performanya, saya lebih memilih A12 Bionic di iPhone XR Keunggulan dari Infinix Note 40 Pro 5G itu justru dari segi performa baterainya Dimana kalau kita cuma lihat secara kapasitasnya, yang keduanya berbeda cukup jauh ya Kalaupun dipaksa untuk ver-veran, iPhone XR ini sudah jarang bahkan nggak ada yang baterainya 100% Yang saya yakin nih, iPhone XR ini nggak hanya baterainya lebih awet Tapi ngetasnya juga lebih cepat ya Ada di 45W, dia kurang dari 1 jam ya Sedangkan di iPhone XR dia sekitar 1 jam 30 menit Jadi untuk baterainya, hands down Infinix Note 40 Pro 5G menang di sini Buat sektor kameranya, keduanya sama-sama memiliki 1 kamera di bagian belakang Jangan ketipu Infinix Note 40 Pro 5G meskipun ada 3 setup kamera Cuma 2 kamera yang lain itu macro dan depth Tapi secara resolusi, lagi-lagi seperti di atas kertas Si Infinix Note 40 Pro 5G menang ya ada di 108MP Kemudian selfie-nya secara resolusi juga menang di Infinix Note 40 Pro 5G Tapi pertanyaannya kita kan nggak cuma ngomongin spek lagi dan spek lagi Kita langsung saja ke hasilnya Setelah saya bandingkan side-by-side di kondisi pencahayaan yang melimpah Keduanya sebenarnya sama-sama bagus Dari segi kedetailan, kalau kita aktifkan mode 108MP di Infinix Note 40 Pro 5G Dia lebih fleksibel ya kalau kita crop Sehingga jatuhnya lebih detail Tapi secara auto, itu kan pixel bininnya juga sama-sama 12MP Kemudian keunggulan di Infinix memang meskipun sama-sama Cuma mengandalkan satu kameranya aja Tapi dia memiliki mode potret 1x dan 2x ya Jadi lebih dramatis di Infinix Note 40 Pro 5G Namun yang jadi titik berat saya memilih kamera dari iPhone XR Itu adalah konsistensi warna yang ditampilkan Itu sama persis seperti apa yang saya lihat ya dengan mata kepala saya sendiri Kemudian dari segi point and shoot Kalian nggak perlu bingung iPhone XR itu dari percobaan 10 kali kita mengambil foto Itu tingkat kegelenya lebih minim ketimbang Infinix Note 40 Pro 5G Kemudian untuk skin tone, saya juga lebih condong di iPhone XR Lebih natural aja ketimbang di Infinix Note 40 Pro 5G Meskipun di kondisi backlight Itu kadang-kadang di Infinix sedikit lebih menarik ya Boda numerisnya ya, keduanya bisa dibilang seimbang Sudah cukup lumayan sih, Mi Trends bisa menyamai XFlexip Buat videonya kayak gini ya Wah udah nggak ada tandingannya sih iPhone Di Infinix masih agak getar ultra steady-nya Buat resolusi tertingginya lebih stabil di iPhone kemana-mana ya Bisa 4K 60fps sih tapi kita coba Sama-sama di 4K 30fps tapi di Infinix 2K 30fps Buat resolusi videonya di Infinix bisa 2K 30fps ya Sedangkan di iPhone XR cuma Full HD 30fps Buat hasilnya kayak gini Oke kita masuk ke kesimpulannya Jadi antara Infinix Note 40 Pro 5G dan iPhone XR Itu sebenarnya Infinix menang di poin-poin Yang memiliki keamanan dan kenyamanan ya Garansi, kondisi, kemudian storage, layar lebih nyaman Tapi poin-poin dari Infinix Note 40 Pro 5G Itu biasanya memang fokusnya spek di atas kertas Tapi setelah saya versuskan si iPhone XR ini ternyata menang di poin-poin yang cukup krusial Dari segi platformanya, kemudian kameranya, terutama untuk videonya Bahkan yang tadi lupa saya singgung adalah dari segi software atau user experience-nya Poin krusial inilah yang membuat saya justru memilih si iPhone XR Tapi saya sarankan teman-teman pastikan iPhone XR-nya itu sudah masuk dalam list pemutiannya Ataupun sudah terdatar di biaya cukai agar tidak ada masalah di masa mendata Bagaimana menurut kalian antara Infinix Note 40 Pro 5G ataupun iPhone XR? Kasih tahu kita di komentar di bawah alasan kalian pilih yang mana Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out!